Intro Sudah dua hari tempat pembuangan akhir sampah helet Kabupaten Majalengka terbakar. Beberapa kubik air dan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api hingga pukul 24 Senin malam belum membuahkan hasil. Di hari kedua, para petugas pemadam kebakaran merasa kesulitan karena asap tebal menyelimuti area TPA sampah helet ini hingga para petugas harus mempergunakan masker oksigen. Masih beruntung kawasan tempat pembuangan akhir sampah helet ini jauh dari pemukiman warga desa helet, kecamatan Kabupaten, sehingga tidak membuat kegaduan masyarakat setempat. Kejadian terbakarnya TPA sampah helet kali pertamanya pada tahun 2018. Beberapa kendaraan truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah yang akan membuang sampah tersendat, karena lokasi tertutup asap tebal yang disertai angin kencang. Mungkin terganggu ya, soalnya gak bisa diangkut, soalnya gak bisa buang. Biasanya sehari berapa kali mengangkut sampah? Sehari itu dua kali sampai tiga kali per kendaraan. Dari empat kali. Ini akan mengangkut sampah dari mana? Daerah Panjalin. Panjalin, Selurjaya? Iya, Selurjaya. Dan otomatis harus tertahan ya? Iya, tertahan dulu. Gak bisa buang ya? Jadi kalau Tia Sabong, terpaksa harus cuma nunggu ini mungkin ya? Iya, nunggu padang dulu mungkin. Titik api, satu titik dari sebelah selatan, itu dimungkinkan dari keuangan ke korekas ataupun kemasan aerosol, sehingga menimbulkan si kapi. Nah, pengaduasinya kita berusaha untuk memadamkan. Karena situasi kemarau dan embusan angin sangat bensang. Jadi dari kemarin sampai sekarang, kita sedikit-sedikit untuk mengatasi yang sampai supaya tidak mengarah ke zona-zona yang lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV. Terima kasih.